Mereka berdua berkelahi, dan laki-laki selingkuhan istrinya korban ini pada satu titik bisa melumpuhkan si korban. Ketika dia mengecek, dia melihat suaminya itu sudah terbaring di atas tanah dan berlumuran darah. Halo, saya Dr. Stephanie. Saya seorang dokter spesialis forensi, dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Setiap tindak kejahatan, sehati-hati apapun coba ditutupi, pasti akan meninggalkan jejak. Ada seorang laki-laki yang ditemukan dalam keadaan tewas di kebun belakang rumahnya. Dari keterangan istrinya, katanya suaminya ini tidak sengaja terpeleset ketika sedang membenarkan genteng. Jadi, waktu istrinya ini lagi masak sarapan, tiba-tiba dia dengar kayak ada suara benda jatuh dari halaman belakang rumahnya. Ketika dia mengecek, dia melihat suaminya itu sudah terbaring di atas tanah dan berlumuran darah. Karena panik, istrinya ini langsung teriak-teriak manggil warga. Dia minta tolong, dan warga pun berdatangan. Ketika dilihat, ya suaminya ini sudah tidak gerak lagi. Waktu warga mengecek, suaminya ini sudah tidak ada nafas dan nadinya. Suaminya sudah meninggal dunia. Akhirnya warga menelpon polisi, dan polisi pun datang ke TKP, lalu mengevakuasi tubuh korban ke rumah sakit untuk diperiksa. Di rumah sakit, tim forensik melakukan pemeriksaan. Ditemukan adanya luka memar yang meluas di bagian kepala sisi belakang, dan hampir seluruh bagian wajahnya korban ini penuh luka memar. Ada juga luka memar di bagian leher, dan ada patah tulang di rahang sisi kiri. Dan bahkan rahang sisi kirinya korban ini, itu sampai menggeser, dislokasi. Beberapa giginya korban di rahang sisi kiri, atas, dan bawah itu juga sampai terlepas. Ditemukan adanya kaku mayat pada seluruh bagian tubuhnya korban, dan lebah mayat itu sudah penuh di tubuh bagian belakangnya korban, tapi ketika ditekan, lebah mayatnya itu masih hilang dengan penekanan. Jadi ketika ditekan itu, ya masih membentuk cap dari tangan dokter yang meriksa. Dan dari temuan ini, terkuaklah beberapa kejanggalan. Pada korban yang jatuh dari ketinggian, biasanya luka-luka yang dominan itu ada pada bagian tubuh yang paling awal terkena benturan. Misalkan kepala, wajah, atau anggota gerak. Perlukaan di daerah yang cenderung terlindungi kayak leher, itu sangat jarang terjadi. Apalagi dari keterangan sang istri, pertama kali dia menemukan suaminya itu dalam posisi terlentang. Jika korban jatuh dalam posisi seperti itu, maka harusnya perlukaan itu akan banyak ditemukan di tubuh bagian belakang. Sementara pada pemeriksaan korban ini, luka di bagian tubuh belakang itu cuma ada luka memar di belakang kepala sini. Lalu waktu dilihat kelembah mayatnya, terus juga kaku mayatnya, korban ini diperkirakan sudah meninggal 12 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Padahal saat itu korban mulai diperiksa sekitar jam 10 pagi, dan si istrinya ini mengatakan menemukan korban itu sekitar jam 6 pagi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Polisi kemudian melakukan investigasi lebih lanjut terhadap beberapa saksi. Antara yang lain, adik kandungnya korban. Menurut keterangan adik kandungnya korban, korban ini kayak sudah semacam punya firasat sebelum meninggal. Jadi, sehari sebelum korban ini ditemukan tewas, korban datang untuk menitipkan anaknya. Jadi, korban ini punya anak perempuan yang usianya masih 10 tahun. Anaknya ini dititipkan di rumah orang tuanya korban. Ya, awalnya sih adiknya korban ini nggak curiga, karena sekali memang misalkan korban ini sama istrinya mau pergi jalan-jalan berdua, ya anak mereka ini dititip di rumah orang tuanya. Tapi hari itu, itu terkesannya agak aneh. Karena korban itu menitipkan satu buah tas besar yang isinya banyak sekali pakaian anaknya di situ. Adik korban juga sempat mengodain korbannya. Loh, memangnya kalian ini mau pergi bulan madu berapa lama sih? Tapi korban malah menjawab dan jawabannya itu aneh. Korban bilang, aku akan pergi jauh. Kalau ada apa-apa dengan aku, di dalam tas ini sudah ada surat-surat penting dan perhiasan. Ini semua buat anakku. Nah, saat itu adiknya korban sadar, adiknya nggak beres. Tapi, waktu dia nanyain korban, korban nggak menjawab ada apa. Korban malah buru-buru izin pulang. Besokan paginya, adik korban mendengar kabar, kalau korban sudah meninggal dunia. Saksi kedua, itu tetangga di sekitar rumahnya korban. Jadi, waktu itu ada salah seorang tetangga yang mendengar ada suara ribut-ribut dari rumahnya korban, itu kurang lebih sekitar jam 7 malam. Waktu itu, ya dia nggak terlalu curiga. Kira dianggapnya, ah biasa lah, mungkin lagi ada cek-cok biasa antara suami istri. Nah, ketika meminta keterangan dari saksi berikutnya, yaitu istrinya korban, pihak berwenang itu menilai keterangan dari istrinya ini kok berbelit-belit, kayak berubah-berubah, seakan-akan ada yang disembunyikan. Akhirnya, polisi memeriksa ponsel milik istrinya korban, dan di dalam ponsel itulah, polisi menemukan titik terang dari kasus ini. Di ponsel istri korban, ada riwayat percakapan yang mesra antara istrinya korban dan seorang laki-laki. Satu hari sebelum kematian korban, istri korban sama laki-laki ini berjanjian untuk ketemu di rumahnya si korban ini. Katanya, kata istrinya korban ini, suaminya korban akan pergi dinas keluar kota untuk beberapa hari, dan anak mereka akan dititipkan di rumah orang tuanya si korban ini. Akhirnya, polisi mencecar si istri korban ini tentang percakapan itu, dan istri korban tidak bisa mengelak lagi. Ternyata, sudah sebulan terakhir ini, istri korban memang berselingkuh dengan laki-laki tersebut. Mereka itu tadinya ya teman satu SMA, dan ketemu lagi di grup Alma Mater di media sosial. Lama-lama, mereka semakin dekat dan saling mengirimkan pesan pribadi. Mereka, saking dekatnya itu, beberapa kali saling mengirim foto satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk bertemu saat korban ini lagi ada perjalan dinas keluar kota, dan anak korban dititipkan di rumah orang tuanya korban. Sekitar pukul 6 sore, ya waktu itu, korban katanya sudah berangkat ke luar kota, dan anaknya sudah dititip, itu laki-laki ini datang. Si istri itu berhasil memasukkan si laki-laki ini ke dalam rumahnya. Mereka pergi ke halaman belakang, dan di sana mereka bermesraan. Tiba-tiba, korban muncul saat mereka tengah bermesraan, dan korban membawa ponsel yang saat itu dalam keadaan merekam. Korban bilang, kalau ia sudah curiga selama ini tuh istrinya tuh ada main serong sama laki-laki lain. Korban mengancam, akan menceraikan istrinya, dan akan menyebarkan video itu ke keluarga mereka. Mendengar itu, laki-laki selingkuhan istrinya korban ini gelap mata. Dia mencoba merampas ponselnya si korban, tapi korban melawan. Mereka berdua berkelahi, dan laki-laki selingkuhan istrinya korban ini pada satu titik bisa melubuhkan si korban. Lehernya si korban dicekik, dan kepalanya korban ini dibenturkan ke tanah berkali-kali sampai korban lemas. Dan gak cuma itu, dia juga memukuli wajah dan ya sehantar seluruh badannya korban itu berkali-kali. Sampai tulang rahang si korban ini geser. Ketika korban sudah gak bergerak lagi, gilanya si istrinya ini bukannya mencoba menolong suaminya, tapi malah masih membelain si selingkuhannya ini. Si istri meminta si laki-laki ini cepat pergi, dan dia mengatur TKP seakan-akan korban itu terjatuh. Dia ambil tangga dan dia taruh di dekat genteng, bersendiri genteng, seakan-akan korban itu naik ke atas itu. Dan si istri ini menyusun skenario dengan cepat, bahwa nanti dia akan bilang kalau korban ini jatuh ketika sedang membutuhkan genteng. Dia menunggu sampai pagi, dan kemudian dia pura-pura berteriak histeris, nangis, dan minta tolong warga supaya gak dicurigai. hasil otopsi menunjukkan korban meninggal akibat tekerasan tumpul di bagian kepala belakang yang mengakibatkan terjadinya perdarahan di dalam rongga tengkorak. Ya, perdarahannya itu di atas laput otaknya korban. Ya, karena ketika di otopsi ditemukan kumpalan darah yang cukup banyak, dan kumpalan darah itu menyebabkan penekanan pada jaringan otak sampai menekan otak kecilnya korban. Kemudian terjadi penekanan batang otak dan korban meninggal karena gagal nafas. Ya, jadi di bagian batang otak itu memang ada pusat pernafasan dan kalau bagian itu sudah cedera terjadi henti nafas pada korban. Sebenarnya kalau saat itu korban secepatnya dibawa ke rumah sakit korban masih bisa selamat. Ini sepedarahan yang dialami korban ini memang membahayakan. Tapi kematian itu bisa dicegah. Jika tertangani ya satu sampai dua jam lah setelah terjadinya benturan itu. Tapi sayangnya saat itu istrinya korban lebih memilih untuk melindungi laki-laki selingkuhannya dan membiarkan korban mati perlahan-lahan. Cerita tadi adalah satu contoh bagaimana sebuah keisengan bisa berbuah malapetaka. Ada ibu yang kehilangan anak, ada anak yang kehilangan saudaranya, juga ada seorang anak kecil yang kehilangan ayah dan ibunya. Jika melihat efeknya seperti ini, apa semuanya itu sepadan dengan kesenangan sesaat yang didapat. Saya kembalikan ke kalian. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video